Intro Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta pihak bank membantu penyaluran secara langsung kepada program keluarga harapan Hal tersebut diungkapkan Risma saat memantau penyaluran bantuan sosial di Lombok Timur, NTB pada Rabu 13 Oktober 2021 Langkah ini, menurut Risma, perlu dilakukan untuk membantu KPM yang rumahnya jauh dari Iwarong Risma mengungkapkan banyak KPM yang harus mengeluarkan biaya besar untuk menuju Iwarong Menurut Risma, permasalahan seperti ini tidak hanya ditemukan di wilayah NTB namun juga terjadi di wilayah lain di Indonesia Dia mengingatkan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan secara tunai maupun non-tunai Selain memantau penyaluran bantuan sosial di Lombok Timur Risma juga menghadiri kegiatan penyaluran bantuan dan mengecek secara langsung proses penyaluran bantuan sos PKH berada di Kabupaten Sumbawa pada Kamis 14 Oktober 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!